Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini temen-temen Dari beberapa hari yang lalu temen-temen ya Aku ngebahas soal Eh, bukan ngebahas tapi lebih tepatnya aku karoken dulu guys Sambil nunggu update-an Grow Launcher-nya ya Nah, akhirnya Grow Launcher udah rilis hari ini temen-temen ya Tadi di jam... Jam berapa ya? Iya, kayaknya jam berapa ya tadi ya? Kayaknya jam 6 deh Bentar guys, aku coba liat dulu ya Iya, jam 12 pagi Eh, kok 12 pagi ya? Ya, kayaknya 12... 12 setengah 1 lah ya temen-temen ya Setengah 1 Ya, gak tau setengah 1 siang atau setengah 1 pagi ini dah Ya, intinya temen-temen Ya, Bang Powerku itu udah update lagi temen-temen Nah, kita mau bahas dulu deh fitur-fitur yang ada disini dulu ya temen-temen ya Nah, disini ada fitur sistemnya ada Bypass Growtopia Super User Detect Hmm, sepertinya ini Kayak semacam misalnya ada user... Apa ya? Super... Apa ya? Ya, Super User ya mungkin ya Atau mungkin moderator atau semacamnya gitu ya Itu... Ke Detect juga temen-temen Bypass ke Detect Hmm, lumayan juga Ini lebih baik ya temen-temen ya Oke, terus ada Fix Keyboard Nah, ini yang sering ngalamin keyboardnya gak muncul tuh ya Bang, keyboardnya gak muncul bang Aku ketika download gak muncul bang Nah, ini udah di Fixin temen-temen ya Ternyata keyboardnya kemarin itu berarti... Gak juga sih sebenarnya Kemarin juga lancar-lancar aja keyboardnya masih aman temen-temen Oke, disini ada lagi namanya Fix Aircon Fast Drop Nah, ini yang buat kalian yang ngalamin aircon pas ngedrop Ya, pas ngedrop barang atau item kalian Nah, sekarang udah di Fixin sama Bang Power Quay-nya Itu gak aircon lagi ya Oke, udah di Fixin bugnya Terus ada Rebuil Lua Hog Oh, ini yang buat kalian yang mau pasang lua-lua atau script ya temen-temen Mantap Jadi, yang buat kalian yang punya lua-lua script gitu Ya, kalian bisa pakai untuk yang hal gini ya temen-temen Huk-huknya itu kayak buat isiannya Semacam kayak hubungan monitoring lah gitu ya Waktu aku bikin video tentang script-script Apa ya? Script rotasi ya Yang ada monitoringnya itu Nah, itu ya temen-temen Itu udah mantap banget Terus ada lagi Fixed Boy in Soft Crash Nah, ini yang sering kali kalau kalian ngalamin ya Yang sering beli Mungkin di shop Apa namanya gamesnya itu ya Mungkin ada Crash atau Bug gitu Nah, sekarang udah di Fixin ya sama Bang Power Quay Terus ada lagi Fixed Vending Nah, ini yang kayaknya ngebeli ya temen-temennya Buat kalian yang ngebeli atau yang ngejual Itu udah ditaruh sama Bang Power Quay Udah di Fixin juga Jadi biar kalian cepat nge-drop dan nge-tagnya ya Atau ngebelinya Terus ada Fixed Street View Nah, ini aku nggak tau ini Ini aku kurang tau temen-temen Kalau untuk yang Fixed Street View-nya ya Oke, kita lanjut lagi Fixed Error On Draw Ini gue juga nggak tau buat apa ini Error On Draw-nya Kayaknya yang bagian-bagian ketika kalian udah nge-klik Grow Launcher-nya Itu langsung error gitu Mungkin ya di situ Terus ada Fixed Nail Table Terus Apa lagi? Fixed Get Object List Oh, ini yang error-error temen-temen Nah, ini yang udah di-error-error Ya, udah di-fixin juga sama Bang Power Quay ya Tuh, udah di-fixin semua ya Jadi Nail Table sama Get Object-nya juga udah di-fixin Wah, ini mantap nih ya Oke Add Fitur Add Word Oh, ini kayaknya untuk yang nge-tele-tele gitu ya Untuk kayak Oh, tele ke sini aja ke Word ini, ke Word ini ya Mungkin ya Nah, mungkin gitu Terus ada lagi Auto Farm Break and Place Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih Auto Break and Place nih Mantap Split Wah, jadi bagi dua temen-temen Kayaknya Nge-belah dua gitu ya Kayaknya nge-belah dua gitu Fiturnya dipisahin Mantap Gue seneng banget Oke, Script Hub Fitur Beta Nah, kalian akan bisa meng-upload ke Script Hub Setelah ada login system di Grow Launcher Oh, jadi Grow Launcher bakal ada namanya Login panel temen-temen Wah, ini Login panel yang berasa di Genta Temen-temen Yang pernah gue bahas juga Genta bahwa ada Login panel Nah, sekarang Grow Launcher akan menampilkan itu temen-temen ya Nah, nanti kita bahas ya temen-temen ya Di Anoman ya Nanti di bagian Grow Anoman ya Atau di pengumumannya Bang Power Quay Oke Terus ada Add Nah, ini ada tambahan lagi nih Add Edit Toggle 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 ini But is support spammer Oh, ini gak support untuk yang spammer ya Oke, jadi Gak support dengan spammer Auto Collect Terus Still select Oke, nah ini ada bug lagi temen-temen Nih, buat kalian yang Hobi-hobi yang Nyari-nyari ghost ya Nih Ya, jadi Kalo kalian pake ghost temen-temen ya Ghost NPC Nah, itu Lagi Error temen-temen ya Lagi Belum di fixin sama Bang Power Quay Jadi, jangan dipake ya temen-temen Walaupun ada fiturnya Bang, ada fiturnya itu Bang Jangan dipake dulu ya temen-temen Karena bahaya banget ya Ini masih error temen-temen ya Terus banget kan Kalo kalian gak mau di-ban ya Nah, itu udah ada Ininya ya Bang Power Quay ya Di bawahnya Eh, gila Gak mau gue nge-share ya temen-temen ya Karena Gue gak juga Seller ya Gue bukan sellernya ya Atau reseller ya Karena Ya cukup Di tahun kemarin Ya Jangan jadi reseller guys Karena ini punya orang Dan juga Orangnya juga udah bilangin sama aku Katanya Jangan reseller Ya Jadi kalo kalian mau minta-minta Ya Silahkan masuk ke Discordnya Bang Power Quay-nya ya Jadi Kalo misalnya kalian gak bisa masuk Ya Tanya Bang Power Quay-nya langsung Ya Tanya Bang Power Quay-nya langsung Ke channel Youtube-nya Ya Oke Jadi Aku gak ikut campur lagi Kalo soal Discordnya temen-temen Karena yang punya Ya Bang Power Quay Bukan punya aku gitu Kalo punya aku Ya oke lah Kalo masalah error-error Discordnya gak bisa masuk Ya Oke Kita masuk ke Grow Ownement ya Atau pengumumannya Nah Di pengumumannya itu Kita ketemu disini ya Nih Ada yang kemarin ya temen-temen ya Kemarin dia bilang kayak gini Halo guys Ini bakalan ada fitur Script Hub Nah Ini dia jelasin ya Script Hub itu apaan sih Yang dimana Untuk kumpulan Script Grow Launcher Nah Jadi buat kalian nih ya Yang punya-punya script ya Buat-buatan sendiri Nah Kalian sudah bisa Nantinya ya Oke Untuk sekarang kalian Belum bisa upload ke Script Hub Nah Dan hanya admin saja Yang bisa Kalian Kalian akan bisa Memulai upload Nah Ya Memulai upload script Setelah saya Menambahkan fitur Profil dan Login system Nah Ini ya temen-temennya Jadi Ada Login panel nanti ya Ada login panel Dan juga fitur profile Ini yang sangat Mantap banget ya Oke Jika kalian ingin Script kalian di display Kalian boleh share ke Nah ini ya Tapi ingat temen-temen ya Nah Ini ada balasannya lagi ya Nanti akan Saya display di Grow Launcher Script Hub Beserta nama pembuatnya Nah Jadi Setiap kalian upload Kalian ada script gitu ya Nah bakal ada Kalian gak usah lagi Ngedit atau Mau kayak gimana gitu Sudah ditampilin Sama Bang Power Queennya Jadi kalian tinggal pilih aja Mau yang mana Tinggal pilih aja Oh Aku mau PNB Oh Aku mau rotasi Oh Aku mau ini Jadi kalian gak usah beli lagi Oh aku mau Ini Rotasi Tapi ada monitoringan Nah Itu udah di upload semua Nanti di Grow Script Ya temen-temen ya Wah Mantap nih ya Bakal di upload juga di Grow Launcher Dan Itu bakal di display Kalian tinggal pilih aja Mau yang mana Ya Nah Terus kita lanjut lagi ya Dan untuk Encrypt Nah ini Encrypt Scriptnya akan Saya adakan Ya guys Nah Untuk semantara Belum ada Jadi Bagi kalian Yang gak mau Scriptnya dibaca Atau di copy Oleh seseorang Kalian jangan upload dulu guys Nah Ini ingat ya temen-temen Yang udah diingetin Sama Bang Power Queen ya Jangan Di Upload ya Sebelum ada Yang namanya Grow Launcher Script Hub Jadi Tolong ya temen-temen ya Kalau misalnya kalian masih ada di Discordnya Bang Power Queen Tolong Diikutin aturannya ya temen-temen Oke Nah disini Gue gak tau Ada bot yang nambahin Katanya gini Saran Tambahin Mekanisme Approved Script Nah Ini Ya bener banget Jadi Kalau misalnya ada orang Stellar atau Semacamnya Itu kan bisa di Dicek gitu ya Bener-bener Memang script itu aman Dipakai Atau enggak temen-temen Nah Jadi yang boleh di upload Hanya open Shortset dan Dan Reable Code Nah ini ya Reable Code ya Terus nanti Approved Manual Biar bisa cek itu Script beneran Atau Stellar Nah ya bener Bener banget Sekarang tuh banyak banget Yang Stellar soal Tentang Power Queen ya Atau Genta juga ya Banyak banget Padahal belum update Orangnya udah di update duluan ya Oke Terus kalau Approved Bakalan ke Ancient Script Sendiri Sebelum dipublish Di Script Hub Nah ini yang gue seneng banget Temen-temen ya Jadi ada Apa namanya Semacam filternya gitu ya Jadi Di cek dulu Di proses dulu Baru di upload gitu ya Mantap bang Mantap tambahannya ya Semoga aja Dilakuin semua ya bang ya Ini yang gue seneng banget nih Dari bang Power Queen ya Ya semoga aja Terwujud temen-temen Di tahun ini ya Di tahun ini Udah setahun banget Nggak upload Tiba-tiba langsung upload Gini ya Perubahannya mantap Bang Power Queen Oke Mungkin sampai disini aja dulu Temen-temen konten gue Soal bahas Power Queennya Banyak dari temen-temen Nanyain aku Soal Power Queen Setiap aku bikin video Karuke Atau cover lagu Ya Banyak yang komen Bang kenapa Nggak bahas Power Queen Bang Power Queen update Padahal Pas aku buka Ya belum update Temen-temen Nah akhirnya Setelah kalian bilang Nggak lama dari situ Akhirnya Power Queen update Temen-temen Inilah terjadi ya Ingat temen-temen Linknya ada di deskripsi Aku temen-temen Jika Discordnya Nggak bisa Ya Discordnya Nggak bisa Jangan salahin aku Temen-temen Karena Bukan aku ya Sekali lagi Bukan aku yang buat Discordnya Bang Power Queen Jadi Yang Berwenang Yang Yang bertugas Ya itu Bang Power Queen Dan temen-temennya yang lain Jadi bukan aku temen-temen ya Aku hanya Menjelaskan Oh ini Oh itu Gitu Jadi Itulah yang Gue mau kasih Dan juga Aku mau kasih berita Terbarunya Bahwa Bang Power Queen Juga update Jadi Aku mau ngasih info Bahwa Bang Power Queen Udah update Temen-temen ya Kalau kalian mau download Kalau kalian udah Beli sama Bang Power Queen Kalian bisa Langsung pakai aja Temen-temen ya Ingat temen-temen Untuk Ghostnya ya Atau Ghost NPCnya Nggak bisa dipakai Temen-temen Oke Gue dari EnderGamers Pak Min Mundur Dan sampai jumpa kita di video berikutnya Temen-temen Bye-bye 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 Bye-bye